jumpa kembali bersama Mamang di channel amang film sekian lama menanti akhirnya film rekomendasi Mamang Roro no cancer the final bertajuk chapter akhirnya rilis dan juga tayang di Netflix baru-baru ini seperti biasa Mamang akan mereka palur ceritanya untuk bisa dinikmati subscriber semua horny info ini akan menjadi full spoiler namun semua adegan ini hanya kortesi dari film aslinya Mamang harap bisa menikmatinya dengan cara berbayar di semua platform yang disediakan ini hanya bermaksud untuk bahan rekomendasi saja Terima kasih sejen reaksi yang sebelumnya kita bahas film 1-3 untuk selengkapnya bisa kalian lihat di link deskripsi jangan berlama-lama lagi mari kita masuk alur ceritanya huru naikensin the final chapter 1 selamat menyaksikan di stasiun kereta Yokohama pada 1879 tahun ke-12 zaman baru kepolisian yang dipimpin oleh Saito Hajime menggeruduk seorang penjual senjata yang dicurigai telah menjual kapal perang yang kala itu dimiliki oleh Shishio Makoto pemberontak dan juga musuh besar Kenshin kita hui dia adalah enis yukishiro merupakan adik kipar masa lalu Kenshin bersikap tenang dia menyapa legenda pedang Saito Hajime sebagai pimpin kepolisian pembicaraan yang tenang dia meremehkan Saito dengan menawarkan senjata miliknya Saito tidak menggugrisnya dan langsung memerintahkan agar dia ditangkap dengan sigap Nisi melakukan perlawanan dengan penekanan pada kepolisian dia menjadi seorang yang mempunyai bekas luka pada pipinya yang tak lain adalah batosai si pembantai dengan tangan kosong Nisi membabat semua polisi dengan pertarungan epiknya juga tangan kosong Saat berhadapan dengan Saito ia justru menyarahkan dirinya pada kepolisian untuk ditangkap Keesokan harinya di Asakusa Tokyo Kenshin, Kauru, Megumi dan juga Sanosuke melihat arak-arakan pengantin yang menawan Megumi memuji pengantin itu namun Sanosuke menyela dengan candaan Sano juga melibatkan candahannya pada Kenshin dan juga Kauru untuk berdampingan Kauru baper dibuatnya Selanjutnya di tempat pelatihan kepolisian Kenshin melihat Kauru yang sedang berlatih serta menemui Tuan Maikawa dan para pejabat kementerian Semua menghormatinya Maikawa memaparkan sejak masa restorasi berlalu tentang perang Yang mana Jepang telah mengirim pasukan ke Taiwan dan Korea Dan juga perdebatannya dengan Tiongkok atas klaim Okinawa 15. Kepolisian Tokyo NIC dibebaskan dengan status pemindahan wunang atas Tiongkok NIC berhasil mengelabui para polisi untuk niatan kejahatannya Saito tidak setuju kebebasannya akan tetapi kepolisian berlalasan Karena kesepakatan yang sudah dijalin dengan Tiongkok Tiongkok adalah mantan Aguasa Shizio yang kini menjalankan penyamaran Untuk mengawasi kegiatan orang-orang Shanghai Namun Saito tidak mempercayai karena dulu sebagai pembelot Suatu malam di restoran AKB Kok Kenshin dan yang lainnya sedang bersantap dengan suasana gembira dan penuh canda tawa Di perbukitan NIC dan anak buahnya berniat menyerang pemukiman itu Dengan sesaran Kenshin Tiba-tiba terdengar suara ledakan tepat pada restoran tempat makan Kenshin Dengan riang NIC CS berhasil membuat teror Polisi berdatangan dan langsung bersiaga Kenshin, Sanosuke dan kepolisian menidentifikasi jejak NIC CS Salah seorang polisi menemukan kain bertuliskan Penghakiman manusia Kenshin menafsirkannya bahwa itu adalah optimisme bahwa jika Tuhan tidak berkendak Maka manusia itulah yang akan bertindak Tidak itu Hajime membuyarkan kebuntuan dengan memberitahu bahwa Mafia sianghai itu mencari Kenshin, si Batosai Dalam klinik Oguni Megumi dan juga Sanosuke sibuk mengobati para korban pasca ledakan di AKB Kok Sanosuke penasaran dengan bekas luka yang dimiliki Kenshin Dia menanyakan pada Megumi Megumi hanya mengandai serta menyembunyikan perihal itu Lantas memberikan penekanan pada Kenshin Tiba-tiba seseorang dengan berlumur darah memberitahukan bahwa Dojo diserang Merupakan ulah dari anak buah Enishi yang membabi buta melakukan pengacauan Dengan cepat Kenshin langsung menghampiri mereka Berjadilah baku hantam Kenshin lantas menanyakan siapa dalang dibalik semua ini Dia hanya memaparkan dengan satir masa lalunya Pertarungan yang syarat akan Hingshin itu dimenangkan oleh Kenshin Namun dengan sengaja dia meledakan tempat itu dengan Kenshin Kenshin selamat dengan kesedihan yang dia lihat Besokan harinya Kenshin terkejut dipertemukan dengan Enishi adik dari istrinya dulu Enishi menekankan bahwa dirinya lah yang akan menghakiminya pada suatu saat nanti Selanjutnya Kenshin pulang Sanosuke yang langsung menyebutnya Kauru melihat ada yang aneh pada dirinya Kenshin pamit beristirahat Di tempat lain, kepala kepolisian mengintrusikan siaga pasal keributan malam sebelumnya Dojo menghampiri Saito dan memberikan hasil dari penyamarannya Tentang gudang senjata milik milioner yang bernama Wu Heixing asal Shanghai Dalam ketenangan Enishi kedatangan rekan mafianya Wu Heixing yang menekankan pada tujuannya untuk menguasai Jepang Enishi semakin larut dalam amarah masa lalu yang selalu mengantui tentang kakak dan juga Kenshin Mbah Tosai Di Dojo Kamiya, Kauru yang sedang berlatih bersama para muridnya Lalu menemui Kenshin dan membicarakan tentang Yahiko yang tidak mau lemah Selanjutnya Kenshin menyuruh Kauru dan semua orang untuk mendengarkan ceritanya Pada serangan tadi malam di Dojo Maikawa Itu merupakan bentuk balas dendam terhadapnya Serta memberitahukan bahwa semua direncanakan oleh Enishi Yokishiro Adik Tomohimura Juga istrinya yang dia ikam hingga tewas dahulu Kenshin juga memberitahukan bekas luka pada pipinya Waktu itu pada zaman kesegunan, semua orang berusaha untuk menjadi pahlawan dengan cara yang salah Semua bertetangan dengan tujuan Bato Sai Suatu ketika Tomohimura yang ingin balas dendam karena calon suaminya yang tewas oleh Bato Sai Justru yang mencintainya dengan diam-diam Saat pertarungan terakhir, Kenshin Tomohimura menghalangi sebetan pedang Kenshin Tepat mengenainya Lalu Tomohimura memberinya luka pada pipinya Enishi yang semakin terlalut pada bayangan kelam Tomohimura yang tewas di tangan Bato Sai Megumi mengampuri Kaoru yang tengah melamun Kaoru sangat terkejut dengan cerita aslinya Kenshin Dia juga kasihan terhadap Tomohimura yang harus tewas karena cinta dan benci yang dia rasakan Megumi membeberkan disarat rasa cinta Kaoru pada Kenshin Di markas Enishi, Chou yang kala itu sedang melakukan penyamaran Enishi yang menganggapnya pembenci Bato Sai ditangtan untuk melakukan pertarungan yang tidak diketahui Kenshin terserang bayang semua kejadian yang diperbuat dalam pembantaian Dari sekian lama, Misao bertemu kembali dengan Kaoru Dan kawan-kawan serta membawa Aoshi sebagai pahlawan pada pertarungan bersama Shishio Makoto Misao memaparkan kedekatan Kenshin dengan biarawan akan kejadian dahulu Tentang kematian kakeknya Serta menitipkan buku warian milik Tomo kepada Kaoru untuk dia simpan Aoshi memperhatikan sekitar Dojo dan melihat sebuah pesan legendaris Selanjutnya, ia pergi meninggalkan Misao setelah mengingat kejadian Bato Sai Suatu malam di Yokohama, distrik Gudang Saito dan para polisi menggeruduk gudang senjata akan tetapi itu merupakan jebakan Di tempat lain, Kenshin dan juga orang Jepang dikagetkan dengan aksi teror kertas bertuliskan Penghakiman manusia yang bertujuan untuk Kenshin serta serangan yang akan dilancarkan oleh Enishi Semua pasang mata tertulis pada balon yang melayang di udara Misao yang kali itu ada di tengah kerumunan panik pergi mencari Aoshi Tembakan demi tembakan diluncurkan tepat pada lokasi kerumunan Kenshin berada Bahagiyama Tokyo hancur lebur dengan ledakan serta gejolak dendam Enishi Dalam kerusuhan, Kenshin dengan sigap membantu orang-orang dalam peristiwa itu Ketapannya tertuju pada si Algojo tangan mesin anak buah Enishi Dengan amarah orang itu mulai menembaki Kenshin Sampai saat tiba Aoshi datang untuk membantu Kenshin melawan monster anak buah Enishi Di tempat lain, Sanosuke dikagetkan dengan Enishi dengan membawa teror maya yang sebelumnya belum dia kenal Sanosuke merahsiakan keberadaan Kenshin sampai mereka terjadi baku hantam Kembali ke Aoshi dan juga Misao yang juga bertempur melawan anak buah Enishi yang kuat Pendapatan pertarungan yang tak seimbang, Sanosuke dibuat terata oleh Enishi Aoshi terkapar dalam ledakan berikutnya Pertarungan dengan Algojo mesin dimenangkan oleh Kenshin dengan Evi Yang akhirnya menyerahkan pada polisi Di rumah Kauru, Kenshin melihat Sano yang tidak berdaya melawan Enishi Sampai Kauru berhasil dibawa oleh Enishi untuk menyekapnya Pagi harinya semua terlihat rata, antah berantah, semua polisi merawat korban masih hidup Sampai Haito Hajime dibuat termenung Dengan aman di kamar mewah, Kauru terkejut dalam penyekapan Ia langsung berlari ke arah bukit Yang di sana sudah tampak Enishi Kauru mencoba meyakinkan Enishi agar menhentikan ambisinya dalam belas dendam Enishi terus menyudutkannya Sampai Enishi terpengaruh oleh bayangan Tomo yang menyulitkan dirinya Dalam dojo, Kenshin memperhatikan tulisan pada dinding Serta meratapi kehidupannya dari dulu sampai sekarang Di markas, Enishi kedatangan Hexing Yang mulai merasa takut pada pertempuran Dan mulai tidak percaya terhadap Enishi Yang mulai meninggalkan pekerjaannya Dengan menyodorkan senjata, Enishi menyurutnya pergi Hexing yang marah dengan licik akan melakukan penyerangan sendiri Serta membunuh Enishi juga Tiba-tiba seorang menawarkan jasanya untuk bergabung lawan Batosai Dia adalah musuh kuat Kenshin di Kyoto waktu dulu Kenshin melakukan pertarungan dengan semua anak buah Enishi Terjadilah baku hantam Dalam pertempuran datanglah Misao dan juga Aoshi Serta para kepolisian berjibaku menyerang satu persatu pasukan Enishi Kenshin selanjutnya melawan pasukan Hexing langsung dihujani tembakan Dalam keadaan terpojok, Kenshin kaget melihat Sojiro seta Kala itu melawannya di Kyoto pada mengepungnya Namun tak lama Hexing sesumbar tak berdaya melihat Sojiro malah melakukan koalisi dengan Kenshin Dalam sebuah penghormatan Sojiro balik bersama menyerang membantu Kenshin Kenshin dan Sojiro melakukan pertarungan yang sungguh epik Dengan ciri khasnya yang sopan pada Kenshin Sojiro sangat senang bisa melakukan pertarungan dengannya Selanjutnya Sojiro bertanggung jawab meratakan semua pasukan Serta menyuruh Kenshin untuk pergi melakukan pasukan yang lainnya Di pertempuran lainnya, Misawa dan juga Saito berjibaku dalam pertempurannya Kenshin mendatangi Enishi sendiri sempat menanyakan Kaoru Serta bersiap menghadapi amarah balas dendam Enishi Dalam keadaan terpojok, Kenshin meluapkan penyesalannya Semakin membuat Enishi terbakar dendam Serta menyuruh Kenshin untuk bunuh diri Jika memang dirinya merasa tak pantas untuk dibunuh Dengan semangat kedamaian, Kenshin balik akan menyerang Enishi akan membuatnya sadar Sampai terkapar, Enishi sempat melayangkan pisau terakhirnya Sepat pada tubuh Kenshin Tiba-tiba dari kejauhan terdengar mendesing tembakan mengenai Kenshin Yang dilakukan oleh Haixing Kaoru mencoba menahan Haixing Haixing melakukan tembakan pada Kaoru Yang langsung ditahan oleh Enishi Peluru tepat mengenai Enishi Enishi dengan kesah memukul rekan bisinya itu Namun Kenshin menghentikan perbuatannya Sampai akhirnya pertempuran itu berakhir Kenshin, Kaoru dan juga Enishi selamat Sampai saat Enishi dimasukkan dalam penjara Dalam keadaan di penjara, Enishi mendapat kiriman surat dan buku catatan Tomo Dari Kamiya Kaoru Dia membaca setiap bait yang kakaknya tulis tentang kebenaran Akan semua masalah yang ia jalani Enishi tersenduh dengan penjelasan Tomo dalam catatannya Dojo, Kamiya, semua terlihat kembali seperti semula Sano yang kala itu dirawat oleh Menggumi dan hampir membaik Di waktu yang sama, Kenshin dan juga Kaoru mendatangi keberan Tomo Serta berucap terima kasih atas perlindungan yang berpengaruh padanya Di akhir cerita, Kenshin menuntun Kaoru pulang dengan menggenggam tangannya Terima kasih telah menonton!